Ya, bisa tempat kosan yang digunakan untuk praktek esek-esek bukan hal baru. Yang terbaru seperti kasus Dede Alfi Syahrin alias Tata Cabi yang melayani para lelaki hidung belang di kamar kosnya di kawasan tebat Jakarta Selatan. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Apa pemilik kos dan warga sekitar sudah cuek dengan keadaan sekitarnya? Apa Pemkot Jakarta juga menutup mata terhadap keberadaan tempat kos esek-esek? Berikut liputannya. Esek-esek terselubung bukan fenomena baru bagi masyarakat ibu kota. Tempat hiburan dan perawatan kecantikan terselubung maupun tempat kebugaran adalah sejumlah bentuk pelayanan jasa yang diantaranya menawarkan fasilitas yang dikenal dengan layanan plus-plus. Kasus terbaru adalah Tata Cabi yang menyulap kamar kosnya di kawasan tebat Jakarta Selatan menjadi tempat menjajakan layanan seks kepada pelanggannya. Tempat Tata tidak sendirian. Ada banyak tempat kos di kawasan tebat utara Jakarta Selatan itu sehingga mendapatkan julukan yang tidak pantas. Alasannya, begitu banyak tempat kos yang berfungsi ganda di sepanjang jalan tebat utara. Terkait hal ini, pengelola salah satu tempat kos di kawasan itu membantah. Minta kartu identitas, kita kasih waktu dari jam 7 sampai jam 12 malam. Lebih dari itu kita harus wajib lapor. Kan malam pintu gerbang harus ditutup. Nanti kita akan koordinasi dengan Bapak RW, jadi mencari bagaimana cara perbaiknya. Mungkin kita akan solusinya ya untuk lebih tertib lagi, supaya mungkin ya jangan bawa keskosan khusus perempuan atau keskosan ya macam karyawati. Jadi ini adalah hanya masalah bagaimana pemerintah membuat pengaturan-pengaturan ya sedemikian berupa dengan posisi yang tunggu, dengan memperhatikan munculnya gadget yang makin canggih munculnya tempat-tempat yang ada ini, itu harus dibuat semacam aturan-aturan untuk mengatakan hati-hati yang seperti ini, hati-hati seperti ini, jangan sampai terjadi. Kasus tata cabi seolah membongkar sisi klub ibu kota. Dan seperti biasa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama langsung bereaksi. Itu udah lama sekali, makanya sekarang bisa tangkap kalau itu terjadi, peruntukan kos seperti itu ditutup. Boleh saja Ahok mengancam para pemilik kos terstupu. Namun mungkinkah kali ini Ahok akan mampu membuktikan ucapannya sendiri? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.